Intro Seorang pria bernama Dead Stalker sedang terlihat bersama temannya memasuki istana Ratu Sultana. Dia pun berniat mencuri permata milik ratu yang tersimpan di sebuah gua. Pada saat itu ketika Stalker berhasil mencuri permata tersebut, tiba-tiba pasukan penjaga ratu datang untuk menangkap dirinya. Pertarungan pun terjadi di sana yang membuat Stalker semakin terdesak. Untung saja Stalker masih bisa melarikan diri sebelum Ratu Sultana menangkapnya. Sementara di tempat lain terlihat seorang putri bernama Evie sedang mendapat serangan dari tiga orang prajurit penjaga. Kejadian itu pun dilihat Stalker yang sempat melintas di sana. Tentu saja ketiga prajurit itu bukan tandingannya saat Stalker berusaha menyelamatkan putri Evie. Stalker yang mengetahui putri Evie dalam keadaan baik-baik saja, dia pun meninggalkannya sendiri di sana, lalu menuju ke sebuah tempat hiburan malam. Namun tak berselang lama putri Evie mendatangi Stalker dan ingin membicarakan sesuatu kepadanya. Tetapi lagi-lagi putri Evie kembali didatangi seorang prajurit yang langsung menyerangnya. Mengetahui hal itu Stalker pun segera menolong putri dan terjadilah perkelahian di dalam sana. Dalam situasi yang chaos itu, untungnya Stalker masih bisa membawa putri Evie keluar dan membawanya ke tempat aman. Tetapi para prajurit itu masih saja mengejar mereka hingga memasuki sebuah hutan demi mendapatkan putri. Untung saja kuda milik Stalker mampu berlari cukup kencang dan membuat para prajurit itu kehilangan jejak. Kemudian pada keesokan harinya, ternyata Stalker dan putri Evie telah berada di sebuah rumah yang sebelumnya dibangun putri. Di sana pun putri Evie berbohong kepada Stalker bahwa dirinya adalah seorang cenayang yang bisa mengetahui masa depan seseorang. Stalker pun diramal oleh putri Evie bahwa dia harus menyelamatkan seorang putri yang saat ini sedang diburu oleh seorang penyihir bernama Jarek. Lalu dengan hasutan putri yang mengatakan bahwa Stalker tak mungkin mengalahkan penyihir Jarek, tentu saja membuat Stalker semakin tertantang untuk mengalahkan Jarek. Dia pun segera meminta putri Evie untuk mengantarkannya ke tempat Jarek berada. Sedangkan di tempat lain, ternyata penyihir Jarek telah berada di kerajaan putri Evie dan mengambil alih kekuasaan di sana. Di sana pun juga terlihat putri Evie palsu yang sebelumnya diciptakan Jarek untuk dipersiapkan sebagai pengganti putri Evie yang asli. Namun saat ini Jarek masih belum bisa tenang karena putri Evie yang asli masih belum bisa dia tangkap. Pada saat itu tiba-tiba dirinya didatangi Ratu Sultana yang mengajaknya bekerjasama menangkap Stalker dan berjanji menyerahkan putri Evie kepadanya. Yang pada akhirnya keduanya pun sepakat demi kepentingan mereka masing-masing. Sedangkan Stalker dan putri saat ini terlihat mendekati perbatasan kerajaan. Mereka pun memasuki sebuah hutan untuk mencari jalan pintas yang lebih aman. Tetapi tetap saja seorang mata-mata dari Ratu Sultana melihatnya dan segera melaporkan hal itu kepada Ratu. Dia pun berencana menghadang Stalker di perbatasan bersama dengan lima orang petarung pilihannya. Pada malam harinya ketika Stalker telah sampai perbatasan, dia pun segera diserang oleh mata-mata Ratu yang saat itu menghujaninya dengan panah api. Stalker yang tak berdaya menghadapi serangan itu, akhirnya memilih untuk menyembunyikan putri di balik batu, agar dirinya leluasa melakukan serangan balik kepada mereka. Tentu saja hal itu tidak sulit dilakukan Stalker, yang saat itu langsung menghajar satu persatu dari mereka. Mata-mata Ratu Sultana yang saat itu masih bisa melarikan diri, terlihat mendatangi Ratu untuk mengabarkan kekalahannya. Lalu dia segera menghubungi Jarek dengan sebuah sihir, dan meminta kesempatan sekali lagi untuk mengalahkan Stalker. Tetapi Jarek yang sudah terlanjur kesal dengannya, malah memilih untuk melenyapkan mata-mata itu, karena dianggap gagal dalam tugasnya. Pada saat yang sama, Stalker terlihat sudah sampai di sebuah pemakaman. Dia pun memilih berhenti sejenak untuk mencuri harta karun yang mungkin ada di sana. Dia pun memasuki sebuah ruangan besar di tengah makam, dan berharap mendapatkan sesuatu dari sana. Tetapi ternyata pemakaman itu hanyalah jebakan yang dipasang Jarek untuk mengalahkannya. Stalker pun terjebak di dalam ruangan itu, yang tiba-tiba mulai menyempit dan mulai bergerak menghimpit dirinya. Putri Evie yang sedari tadi berada di luar, malah tiba-tiba dikejutkan dengan serangan zombie yang muncul dari tanah. Untung saja Stalker masih menemukan jalan lain, dan segera keluar dari sana, serta membawa pergi putri Evie menjauhi tempat itu. Di tempat lain terlihat putri Evie yang palsu, saat ini sedang berada di kamarnya. Tetapi tiba-tiba salah satu tangannya mulai menghilang, karena tubuhnya terbuat dari sihir yang diciptakan Jarek. Dia pun memerlukan pengorbanan seorang pria, untuk menjaga tubuhnya tetap sempurna. Beberapa hari kemudian, Stalker dan putri telah sampai di sebuah hutan yang menuju kerajaan. Namun mereka malah ditangkap oleh sekelompok pemberontak wanita, yang tidak suka dengan kekuasaan penyihir Jarek. Pada saat itu, pimpinan dari pemberontak tersebut malah mengenali putri Evie, sebagai putri kerajaan yang asli. Hal itu pun membuat Stalker terkejut, karena selama ini dirinya ditipu oleh putri, yang sebenarnya hanya meminta tolong pada Stalker, untuk menyelamatkan kerajaannya. Dari sanalah akhirnya mereka dibebaskan, tetapi Stalker harus mampu mengalahkan seorang gladiator wanita terlebih dulu, untuk mengetahui seberapa kuat keahliannya bertarung. Yang pada akhirnya setelah sekian lama mereka bertarung, Stalker pun mampu memenangkannya dengan susah payah. Mereka pun diizinkan tinggal di sana, sebelum melanjutkan perjalanan menuju kerajaan. Tetapi lagi-lagi putri Evie kembali tertangkap pasukan Ratu Sultana, yang saat itu segera ditawan, untuk dijadikan umpan menangkap Stalker. Stalker yang mengetahui hal tersebut segera bergegas datang, untuk menantang duel Ratu Sultana. Tentu saja dengan keahliannya bertarung saat itu, Ratu Sultana pun mampu dikalahkan dengan mudah. Kabar kematian Ratu Sultana tersebut segera didengar Jarek, yang saat itu membawa jasad Ratu untuk dihidupkan kembali. Bersamaan dengan itu, ternyata Stalker telah masuk ke dalam istana untuk menyerang Jarek. Tetapi aksinya segera diketahui Jarek, yang sudah menyiapkan pasukannya menangkap Stalker. Putri Evie yang masih lolos dari sergapan itu, sekarang terlihat berada di sebuah hutan kerajaan. Sayangnya, dia malah tertangkap oleh bandit hutan, untuk dijual sebagai budak. Untung saja, dia masih bisa diselamatkan oleh kelompok pemberontak, yang saat itu akan menyerang kerajaan. Sedangkan Stalker yang saat ini berada di ruang tahanan, tiba-tiba dirinya dibawa ke sebuah tempat, untuk bertemu dengan putri palsu. Stalker pun terkejut dengan penampilan putri, yang saat itu terlihat lebih cantik. Namun tanpa disadari, putri palsu itu berniat merayunya, untuk nantinya dia makan sebagai tumbal. Untung saja putri Evie yang asli segera datang, dan langsung menyerang putri palsu, hingga membuatnya pingsan. Lalu mereka segera mendatangi Jarek, untuk mengalahkannya. Namun setelah berhadapan dengan Jarek, dia malah kembali dikejutkan dengan keberadaan ratu, yang sebelumnya dia kalahkan. Ditambah lagi ternyata Jarek telah mengumpulkan semua pasukannya, untuk mengalahkan dirinya. Melihat hal tersebut, Stalker pun sedikit ragu, karena harus menghadapi seluruh prajurit sendiri. Untung saja pasukan pemberontak segera datang membantunya, dan saat itu mulai menyerang kerajaan. Melihat pasukan Jarek mulai terpojok, ratu sultana pun memilih pergi, dan kembali ke kerajaannya. Di sisi lain ternyata putri Evie malah telah berhasil mengalahkan putri palsu, dan merubahnya menjadi debu. Bersamaan dengan itu, terlihat Stalker masih kesulitan mengalahkan Jarek. Namun pada akhirnya dia mampu membalikkan keadaan, dan mengalahkan Jarek dengan pedangnya sendiri. Kemenangan itu pun disambut meriah penduduk di sana, dan segera melantik putri Evie menjadi ratu kerajaan tersebut. Sekian dulu cerita kali ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!